Ya, kalau febusostat tidak perlu titrasi pada kreatinin bersih, kreatinin atau kreatinin gelaran lebih dari 30, kita bisa memberikan febusostat dengan dosis yang optimal. Slide berikutnya, ini gambaran penelitian sebelumnya, melasur tadi menyatakan bahwa sebagian besar pasien dengan penelitian alpurinol saja tidak dapat mencapai target optimal kurang dari 6 mg per desiliter. Ini kondisi yang tentunya mengkhawatirkan karena dapat terjadi komplikasi yang seperti saya perlihatkan di slide sebelumnya tadi. Slide selanjutnya. Ini perbandingan antara pemberian febusostat dibanding alpurinol pada pasien good, dimana dengan pemberian dosis 80 dan 120 mg, itu lebih efektif dibandingkan dengan alpurinol 300 mg. Slide berikutnya, ini sama pemberiannya, slide berikutnya. Ini juga sama bahwa pemberian 5 tahun febusostat ini efektif dan efek samping yang sangat ringan dan tentunya ini gambaran yang cukup baik untuk pemberian yang terpanjang. Slide. Ini juga efek samping pada pasien febusostat dan alpurinol ini kondisinya dimana pemberian menurut APEX trial dan FEX trial, efek sampingnya antara febusostat dan alpurinol ini height 3 kali lagi. Demikian juga tadi dokter Sansu Indra menunjukkan bagaimana efek kardiofaskuler pada hipergurisemi. Pasien dengan pemberian febusostat juga setara dengan placebo pada efek kardiofaskulernya. Dan ini cukup baik untuk mempaskan dengan komorbiditas kardiofaskulernya, slide berikutnya. Nah, tadi saya sudah juga menjelaskan tentang hubungan hipergurisemi dengan chronic illness disease, dimana berdasarkan beberapa studi sebelumnya, tingginya kadar asap urat dapat meningkat toleransi pada alpurinol, dan tidak perlu dilakukan penyesuaian dosis pada pasien yang terutama dengan kondisi chronic illness disease, di tajemen 3 atau bersihan kreatinin di atas 30 mg. Demikianlah presentasi saya, terima kasih. Wabarakatuh, Fikmar Ridayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.